Hai semuanya, selamat datang kembali di channel HAPPY JACOBS Dalam video ini, saya akan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Hari ini, saya akan membuat mussel dengan wine white white and garlic sauce Saya juga akan membuat sandwich grill untuk side dish Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel saya jika Anda belum sudah dan jangan lupa untuk hit the icon bell supaya Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya post resep baru saya Terima kasih Hai teman-teman, selamat datang kembali ke channel saya HAPPY JACOBS Di video ini, saya akan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Hari ini, saya mau membuat mussel dengan sauce white wine sama garlic atau pembutih Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel saya kalau kalian belum subscribe dan jangan lupa hit the icon bell jadi kalian dapat notification kalau saya post video baru Terima kasih The ingredient I use 2 lb mussel 3 cloves garlic half cup white wine 1 lemon and you take the juice half cup of fresh parsley 1 tablespoon black pepper 1 tablespoon sea salt 2 tablespoon olive oil 4 grilled cheese sandwich 2 sliced bread 4 slices cheese and butter bahan-bahan bahan-bahan yang saya gunakan 1 kg mussel atau kerang 3 bahan putih setengah cup white wine 1 lemon setengah cup parsley atau seledri 1 sendok makan capi kering 1 sendok makan garam 2 sendok makan olive oil untuk grilled cheese sandwich 2 potong roti 4 potong keju dan butter let's get started kita mulai sekarang i'm using the mussel i'm using the mussel already cleaned saya pakai kerangnya yang belinya sudah bersih heat a large stock pot with medium heat and then add 2 tablespoons extra virgin olive oil panaskan panci panaskan panci tengah-tengah panas kemudian tambahkan 2 sendok makan extra virgin olive oil after 2 minutes and then add the minced garlic and mix it with the oil it's about 1 or 2 minutes setelah 2 menit kemudian tambah bahan putih yang sudah dipotong kemudian campur dengan minyak sekitar 1 sampai 2 menit and then add the half cup of white wine lemon juice a pinch of freshly chopped parsley sea salt black pepper and mix it together kemudian tambah setengah cup white wine lemon juice sedikit parsley atau seledri garam cabai kering dan kemudian diaduk-aduk sampai merata selesai minyak setelah 2 atau 3 menit selesai berehat setelah 2 atau 3 menit kemudian tambah mustel atau kerang dan kemudian diaduk-aduk sampai merata And then place lid on top Kemudian tutup pancinya About 5 menit after adding the muscle into the pan Remove the lid Setelah 5 menit Kemudian buka tutup pancinya And you can see all the muscle have opened If you have any muscle that did not open Go ahead and discharge them Kita sekarang cek Untuk kerangnya kulitnya harus semua buka Kalau ada yang gak buka Dibuang karena kerangnya tidak bagus Now turn off the heat And you can sprinkle the rest of the parsley or celery Kemudian matikan kompornya Dan kemudian sprinkle sisa dari parsley atau celery Kedalam muscle Now we prepare the grilled cheese sandwich Sekarang kita menyiapkan grilled cheese sandwichnya Spread the softened butter on one side Ulasi satu sisi roti dengan butter Preheat the pan over low heat And then put the batter side down Banaskan pan atau wajahnya di low heat Kemudian yang ada butternya ditaruh di bawah And then put the cheese on the bread Kemudian taruh gajunya di atas roti When it's golden brown and the cheese is slightly melted Turn over and cook on the other side And wait until the cheese melts Ketika sudah warnanya kecoklatan Kemudian gajunya sudah mulai mencair Balik rotinya Kemudian masak di sisi yang satunya Dan tunggu sampai gajunya meleleh juga Sekarang kita menyiapkan makanan kita Ketika sudah mulai mencari This is done So let's try Teman-teman masanya sudah jadi Kita sekarang coba Let's try Tomato is very good actually It's perfectly cooked It's not a rubbery And the sauce is made fresh and the taste is very good basically So I think the recipe is very good So you can try The grill sandwich is done too This is the sauce from the mussel So you can either dip it or you don't have to dip it So let's try It's very cheesy Very good sandwich Very good sandwich The sauce is very good too when you dip it I hope you enjoy my recipe If you have comment then forget to put in the comment below And if you have any question then forget to put in the comment So I will reply you as soon as possible Thank you Sekarangnya enak teman-teman Masanya juga Nggak terlalu kelamaan Jadi rasanya enak Jadi saya sarankan teman-teman Coba Recipe ini Sunwheatnya sudah jadi Ini sausnya Yang dari Saus mussel Jadi kalian bisa Diping Sandwheatnya Di saus ini Di saus ini Tapi kalau kalian nggak suka Diping saus juga nggak apa-apa Masih enak Kita coba sekarang Rasanya enak teman-teman Saya sarankan kalian Nyoba resepi ini Kalau ada pertanyaan Jangan lupa Taruh di komen Nanti saya akan Reply kalian As soon as possible Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa